hai 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 masuk ke vagina yang perempuan disini maaf ya gini enggak bisa keluar dari sini sih bener-bener sangat pengalaman pantesan temen-temen banyak yang bilang Pak Uc itu senior Halo teman-teman seperti biasa di channel bigdudy sayang satwa temen-temen bigdudy sekarang lagi di kandang ternaknya Pak Uc lagi nah sekarang bigdudy mau menyaksikan perkawinannya si Giselle sama si doser ya doser itu adalah anjing jenis tertid yang sudah handal dan berpengalaman berburu babi hutan Nah si Giselle keturunan anjing bernama Semar dan Luna Nah kalau perkawinannya berhasil sampai mengandung dan melahirkan tentunya temen-temen tahu anaknya mau jadi apa ya udah kita masuk aja yo let's go selamat pagi Pak ada Pak Uc kita udah janjian sama Pak Uc lagi mas lagi juga Pak sehat Pak Alhamdulillah ya Bapak ini selalu semangat si Giselle nya sama si doser berarti kita langsung aja ya mau ngawin sekarang ya selamat menikmati selamat menikmati pak dari mulai kapan anjing harus kawin gini lah bang tapi sebelumnya saya minta maaf bukan membandingkan cuma sebagai tolak uput antara gogok bisa birahi itu berlawanan dengan orang maaf ya kalau orang itu datang bulan kalau anjing itu istilahnya loob datang bulan baru cakawin bisa hilang tapi ada waktunya yang saya perhatikan masa loob anjing itu kalau tidak salah 17-18 hari dengan ditandai keluarnya darah itu hari pertama kedua sampai ke 17 masa birahi yang pas itu hari ke sembilan baru bisa kawin di bawah itu tidak mungkin bisa kawin jadi masa-masa subur itu sembilan 10-11 12-13 patah sampai 15 nah itu masa birahi yang pas itu oh iya terus mulai usia berapa anjing kawin nah dari bekinahnya terus dari jantannya juga itu kalau dari faktor gogoknya sendiri untuk betina putusnya itu tergantung dia loobnya kapan seperti yang saya punya ini umur 10 bulan udah loob nah gak apa-apa langsung dikawinin kalau untuk laki istilahnya mau usia 8 bulan 10 bulan juga bisa cuma ada istilah masih terlalu muda kalau saya mulai ambil untuk ternak itu mulai dari 2 tahun lewat jadi semuanya udah-udah mateng lah jadi bukan istilahnya bibit muda gitu oh iya iya wis mantap pak kira-kira boge ini kawinnya berapa kali sampai jadi hamil sampai iya nah gini sebetulnya gak ada satu kepastian ya yang jelas satu kalipun jadi tapi karena kebiasaan orang itu rata-rata itu tiga kali dengan selang satu hari nah sekarang hari ini kan berarti hari Rabu besok lewat Jumat kawin lagi dan sebetulnya satu kali juga pernah saya coba untuk eksperimen jadi tetap karena mana yang maksudnya kalau 2 3 4 itu menjaga kalau-kalau yang pertama kurang pas saat masa suburnya gitulah tapi secara logika kalau udah mau berarti yaudah subur sebetulnya oh iya menjaga hal-hal kuasa-kuasaan ini udah berapa kali ini dua kali sama sekarang oh udah dua kali hari pertama hari Senin berarti tinggal satu kali lagi hari Jumat sekarang rabokan kami sisi rahat Jumat Jumat sudah cukup Jumat ya nah terus dari setelah kawin ke mengandung ke sampai melahirkan nah gini jadi pak hitung-hitungan saya itu tanggal tanggal kemarin hari hitungan pertama hari Senin ya ya tanggal berapa lupa lah nah masa kandungan itu 58 hari telat-telatnya sampai 60 hari kelihatan hamil dan enggaknya itu biasanya satu bulan satu bulan seminggu baru kelihatan hamil enggaknya kelihatannya dari apanya satu dari puting puting susunya mulai turun badan mulai kelihatan agak gemuk dari atas nanti pada saatnya gedenya turun ke bawah oh iya terus ada kelihatan enggak dari karakternya perubahan atau biasanya ibu ibu hamil contoh kalau itu kelihatannya nanti kalau pada saat udah mau melahirkan minimal dua hari dua hari sebelum melahirkan mereka udah lesu udah malas makan udah enggak banyak aktivitas terus kalau ada tanah kita lepas biasanya dia otomatis dia menggali tanah menandakan itu udah siap-siap melahirkan oh iya 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 nah terus satu lagi tambahan mungkin buat teman-teman maaf ya bukan saya sok filter ini kalau mau istilahnya breading ternat selang satu hari maksudnya dalam waktu isyata itu untuk memproduksi kementara sperma karena sperma itu reproduksinya 24 jam oh iya nah makanya kenapa selang satu hari dan dia ngasih apa biar si spermanya bagus kasih lah makanan yang bergisi kalau saya ini saya kasih telur 5 nanti malam terus satu mungkin setengah kilo lah itu kasih tulang ayam dada oh iya nah itu untuk penambahan pembentukan sperma bagus oh iya jangan cuma ingin ngawinin tapi gisinya gak dijaga percuma biasanya anaknya kurang banyak oh iya betul 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 bapak mulai ternak udah berapa lama pak kalau pertama ternak pertama itu sekitar tahun 83 84 berjalan berjalan itu sampai 95 95 saya pakem karena saya punya anak pertama saya pakem 17 tahun kemudian anak saya usah 17 mungkin setelah gak sengaja dilihat foto saya punya lagi main dugong anak saya minta main membangkitkan lagi akhirnya saya ikutin dia mulai dugong sekitar satu tahun karena sekarang beda dengan dulu kalau dulu jaman dugong dulu kita bingung kita mau mau main arena kemana kan saking banyaknya kalau kemarin waktu saya main bingung dimana ada arena kebalikan suatu hari anak saya lihat orang-orang berburu mordes mordedes cari orang suna kan dia nyoba ternyata lebih seneng keberburu sampai saat ini jadi pindah nah dulu ternak pertama di tasik mungkin maaf ya itu mungkin boleh dibilang saya peternak pertama dari ras bokam 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 keherder itu ditasik boleh dibilang saya yang pertama dulu sekarang mau coba-coba lagi mudah-mudahan bisa berhasil saya dulu oh iya iya pak berapa kali pak bapak mengkalinkan peraman bapak udah berapa kali maksudnya jumlah yang udah kira-kira wah gak terhitung dari tahun 1984 gak jangan ambil yang sekarang aja mulai berarti 17 tahun kebelakang udah lupa juga gak lupa berarti wah bapak bener-bener sangat pengalaman pantesan temen-temen banyak yang bilang pak uce itu senior katanya dari berburu breeding yaudah makanya tadi ilmu-ilmunya cukup jelas bagus sekali mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen pak ada pengalaman-pengalaman gak seperti dari doginya itu ya istri bapak yang berkesan yang paling berkesan itu satu kebiasaan saya kalau anjingnya udah mau beranak itu saya pasti tungguin ya kenapa pada seperti orang pada umumnya lah kadang ada yang istilahnya sung sang ya kan kalau yang normal keluar kepala dulu kalau kaki susah mau gak mau itu kita mesti bantu oh dibantu ya sebisa-bisanya lah kedua yang paling berkesan tuh dulu ada ternak saya yang namanya si Keno si Keno kenoh kenoh kenapa kenoh gak tau kan dulu di tasik ada nama orang gila namanya si Keno perempuan tuh cakep nya minta begitu punya anjing itu saya teringat saya pakai oh ternyata ternaknya bagus keistimewaannya waktu itu saya lagi di luar kota kalau di Bandung ada urusan kerja ternak udah waktunya mau melahirin isi saya telepon anjing gandeng bunyi terus ya maksudnya si Keno ingat aduh mau melahirin jadi saya cepat-cepat pulang jadi ternak itu udah kebiasaan kalau saya gak ada dia gelisah gak mau beranak begitu saya nyampe saya juga cuma sempat minum langsung ke kandang saya pegangin untuk dulu-dulu saya temukan gak lama melahirin nah itulah kesetiaan seekor anjing tuh gitu sampai segitunya ya bisa lama saya belum datang gak mau melahirin dia gelisah terus begitu saya datang setelah-setelah menit kemudian langsung melahirin itu pengalaman saya yang paling berkesan Pak barusan saya lihat pas kawin itu gak bisa lepas itu kenapa Pak nah gini jadi dogi ini beda dengan binatang lain pada saat mereka kawin itu di batang penisnya yang jantan tuh ada pantum ferma jadi begitu dia masuk udah pas si sperma jantan tuh langsung turun sekali jadi ke kantung itu nah jadi apa istilahnya kayak balon gede nah jadi masuk ke vagina yang perempuan istilahnya maaf ya jadi gak bisa keluar nah dari sini si sperma jantan baru keluar sedikit 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 itu tergantung banyak sama sperma bisa ada yang satu menit ada yang dua menit sampai lima menit kalau yang barusan lebih dari lima menit jadi si kantung sperma-sperma nya banyak diam di kantungnya banyak nah pada saat udah dia udah balik dia ketahan kayak gini kan sambil mengeluarkan nah ini baru keluar sperma ke menguahi yang betina sedikit sedikit nah habis kempes baru lepas oh sperma sperma habis baru keluar keunikan dari anjing oh iya iya kan kalau hewan lain main udah ya apalagi ayam teman-teman perkawinan si doser sama si Giselle sudah beres ya pak ya alhamdulillah berhasil berarti kita nunggu hasilnya tadi ilmu ilmu dari pak uce mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman cukup sekian video kali ini tunggu video big doody selanjutnya jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe seperti biasa pak big doody sayang santai big doody sayang santai mantap mantap